Intro Hari ini saya wawancara kepada salah seorang dokter bedah di rumah sakit Sultan Imanuddin Pangkalanhun yang mana beliau juga selaku membidangi kasmik ya Bang, ini saya tanya Bang, inti kasmik itu sebenarnya apa Bang? Jadi kasmik itu salah satu bagian di rumah sakit yang mengatur pelaksanaan klaim-klaim baik klaim BPJS maupun klaim COVID-19 Jadi tugasnya sendiri mengajukan klaim, melengkapi kehajuan klaim, kemudian bila ada klaim-klaim yang tertunda atau ada dikut, dikut itu masalah klinis yang ada perbedaan antara serifikator dengan klinisi Nah itu ikut menyelesaikannya juga Jadi intinya kalau kita bicara klaim, klaim kepada honoris insentifnya atau klaim bagi masyarakat yang mempunyai BPJS atau bagaimana Bang? Nah klaim ini bukan masalah insentif Kita klaim ini kan rumah sakit sudah melakukan pelayanan Kemudian pelayanan itu ada yang ditanggung dengan JKN, Jamin Kesehatan Nasional Nah untuk mendapatkan pembayaran dari JKN ini kita melakukan klaim Jadi memang klaim ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat sih Oh jadi ini khususnya kepada tenaga medis atau apa gitu Bang Yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat, berarti kan intinya ke tenaga medis ini Ya itu hubungannya antara rumah sakit dengan BPJS atau dengan Kementerian Kesehatan kalau untuk COVID-19 Oh jadi pada intinya klaim itu merupakan salah satu untuk pengurusan ya Yang mana satu administrasi kalau ada yang kurang beres Antara rumah sakit dengan pihak Kementerian Kesehatan Atau rumah sakit dengan BPJS gitu ya Oh itu peran fungsi Kesehatan di administrasi Di administrasi ya Oke Pak Dr. Asep Menangannya untuk klaim ya Tapi klaim COVID-19 yang mana pada intinya klaim COVID-19 itu apa sih sebenarnya? Nah klaim COVID-19 ini adalah penggantian, klaim penggantian biaya penanganan pasien-pasien COVID-19 Jadi ini tidak dibebankan ke masyarakat tapi sebenarnya dibayar oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Nah aturannya ini memang banyak berubah dari mulai tanggal 28 Januari 2020 Itu banyak berubah sampai sekarang Dan yang terbaru ini akan mulai dilakukan pada 1 Oktober 2021 Nah intinya diantara klaim itu apa aja yang menjadi salah satu standar untuk menyampaikan informasi kepada Mankes Sehingga muncul klaim itu sendiri? Informasi ke Mankes itu kan terus-terusan memantau kejadian pandemi ini Dilihat dari segi kebutuhan masyarakat, dilihat dari segi kebutuhan rumah sakit Dari pembiayanya, dari bahannya, kebutuhan klinis juga dilihat Jadi itulah dibuat aturan dengan keputusan Menteri Kesehatan Yang terbaru ini keputusan Menteri Kesehatan nomor 5673 tahun 2021 Untuk mengatur tata cara pengklaiman biaya penanganan pasien COVID-19 Kalau kita berbicara COVID-19 Pak Aset Kalau untuk pembiayaan Yang mana sih yang masyarakat ditanggung oleh negara Yang mana masyarakat yang bayar Nah ini kita perlu lihat dulu Mungkin definisi dulu ya Kalau penyakit COVID-19 ya sudah jelas lah Infeksi karena coronavirus Yang baru jadi pandemi ini Kemudian kita juga harus memahami masalah komorbin Atau penyakit penyerta Jadi itu kan penyakit yang sudah ada sebelumnya Bersifat menahun mungkin Dan mempengaruhi perjalanan penyakit COVID-nya Nah ini mempengaruhi Contohnya misalnya sudah ada kelainan hipertensi Yang akan memperberat penyakit COVID-nya Atau misalnya ada diabetes melitus, keci manis Itu juga akan memperberat Nah ini dibilang komorbin Kemudian ada juga istilah koinsidens Koinsidens ini Dua atau lebih penyakit yang terjadi bersama-sama Dalam satu kurang waktu Tapi tidak saling berhubungan Contohnya Pasien dengan Ada beberapa hal yang termasuk Ada pemilahan ya Antara yang namanya COVID-19 Tapi dengan penyakit bawaan ya Nah kita berbicara tadi Disini kalau berbicara COVID-19 Berarti kan secara tidak sadar Orang terkonfirmasi pada saat ini Misalkan gitu ya Pak Doktor Tapi orang itu sedang hamil Nah disaat dia melahirkan Apakah itu masuk jaminan COVID-19 atau bagaimana? Nah ini mulai per 1 Oktober nanti Itu akan berubah sebelumnya Tetap masuk dalam jaminan COVID-19 Karena satu episode Nah per 1 Oktober ini akan dipisah nanti Makanya perlu kita definisinya dulu Dan kehamilan itu merupakan koinsiden Artinya kejadiannya bersama-sama Dengan COVID-19 Tapi tidak mempengaruhi Kemudian satu lagi definisi komplikasi Komplikasi adalah Akibat efek samping Atau akibat resiko dari Baik karena COVID-19nya Maupun karena penanganan COVID-19nya Nah penanganan ini bukan berarti Akibat kesal harga sakit Bukan karena itu kan ada resiko Misal Pemasangan infus misalnya Itu kan ada penusukan jarum Kedalam pemuluh darah Setiap ada benda asing yang masuk ke dalam badan Itu resiko infeksi Jadi bisa terjadi infeksi disitu Kemudian misalnya Pasien COVID-19 yang sosok berat Kemudian kadar oksigen darahnya Begitu rendah sehingga perlu dibantu Dengan alat bantu nafas Atau ventilator Nah bisa juga ada efek samping Dari penggunaan ventilator Karena itu sudah menjadi resiko Nah per 1 Oktober ini Akan ada perbedaan Dalam masalah klaim Kalau COVID-19 dengan penyakit penyerutan tadi Komorbid Itu dia merupakan satu kesatuan Karena saling mempengaruhi Nah semua bisa diklaimkan ke Kementerian Kesehatan Jadi ditanggung pemerintah Nah untuk koinsidens Karena koinsidens ini berarti penyakit lain selain COVID-19 Ini per 1 Oktober sudah tidak ditanggung lagi oleh Kementerian Kesehatan Tapi bisa ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional Alias BPJS ya Atau asuransi lain kalau memang punya asuransi Atau memang kalau tidak punya BPJS dan asuransi Berarti bayar sendiri Oh jadi ini ada 2 opsi ya Artinya satu sisi bisa ditanggung pemerintah Sesuai dengan penyakit yang ada bawaan tadi Berdasarkan dengan COVID-19 Tapi sebaliknya ada yang lepas gitu ya Terkait dengan masalah tersebut Selain koinsidens tadi juga Termasuk pasien-pasien yang masih memerlukan perawatan Setelah COVID-19nya selesai Artinya sudah sembuh dari COVID-19nya Tapi masih memerlukan perawatan Baik karena komorbid tadi Atau karena koinsidensinya Atau karena komplikasi Nah ini ketika perpanjangan masyarakat Juga tidak ditanggung oleh Kementerian Kesehatan Tapi bisa dialihkan menjadi BPJS Atau pribadi Oh itu yang menjadi salah satu rujukan Yang saat ini ada edaran terbaru ya Dari Kementerian Kesehatan Jadi jangan sampai salah Menganggap bahwa COVID-19nya bayar Tidak kalau COVID-19nya tidak bayar Itu ditanggung pemerintah COVID ditanggung pemerintah Tapi untuk perpanjangan masyarakat Akibat misalnya Komorbid tadi Misalnya COVID-19 dengan penyakit jantung COVID-19nya selesai Penyakit jantungnya masih belum selesai Pasiennya masih bermasalah Nah itu akan diperpanjang masyarakat Dipindah dari ruang isolasi Ke ruang merawat biasa Dan pembayarannya sudah tidak ditanggung lagi oleh pemerintah Tapi oleh BPJS atau pribadi Jadi klaimnya klaim swasta gitu ya bang Ya Kecuali mereka punya kaitan Misalkan dia punya BPJS Berarti klaimnya kepada BPJS Tapi sebaliknya klaim itu Apakah juga rumah sakit yang mengklaimnya Atau mereka sendiri untuk merujuk sebagai Mengklaim kepada BPJS itu sendiri Nah kalau untuk klaim itu semua rumah sakit Kalau BPJS lulusannya rumah sakit Masih dari tim kasnik juga yang mengerjakan Nah kecuali kalau itu biaya pribadi Artinya pasiennya harus keluar uang untuk membayar Seperti pasien swasta Jadi kalau mereka tidak punya ikatan Misalkan BPJS atau jaminan-jaminan lain ya Berarti mereka mengeluarkan kocek sendiri Di luar COVID tadi ya Masa perawatan yang memang COVID ditanggung oleh pemerintah Tapi kalau masa perawatan memang ada kelainan COVID-nya masih jalan atau sudah sembuh Tapi masa perawatan dia tetap bayar gitu ya Betul Di luar COVID-nya tetap baik Oke Demikian wawancara kami kepada Dr. Asif Terkait dengan situasi pengkliman Yang ada di rumah sakit panggung Kalandun Terima kasih Terima kasih Terima kasih